Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan afiat Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya Doa akan belajar A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil-islamitina Wa bi-muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidani ilmah Warzuqani fahmah Wa ju'alni minash sholihin Artinya Aku rido Allah Tuhanku Islam agamaku Muhammad nabiku Ya Allah Tambahilah ilmuku Dan berilah aku pengertian yang mudah untuk memahaminya Dan jadikanlah aku golongan hamba-hambamu yang soleh-soleh Kita akan belajar Tema 2A Subtema 4 Hidup Rukun di Masyarakat Pembelajaran 1 Tentang apa saja? Yang pertama Menyebutkan dan menulisakan kalimat penolakan Yang kedua Membuat prakarya dari bahan alam Yang ketiga Melakukan penjumlahan dengan teknik menyimpan Dan pengurangan dengan teknik meminjam Perhatikan gambar halaman 85 Menurutmu apakah kegiatan pada gambar termasuk Sikap menjaga kerukungan di lingkungan masyarakat? Ya Kalian perhatikan percakapan A Buanglah sampah di tempat sampah nak Baik pak Kemudian percakapan B Ayo kita bersihkan taman ini Ayo Percakapan C Bapak-bapak mari istirahat dulu Terima kasih bu Percakapan D Malam ini kita ronda pak Maaf pak saya tidak bisa ikut Berdasarkan percakapan A sampai D Gambar manakah yang menunjukkan kalimat penolakan Ya benar Gambar D Kalimat penolakan yaitu kalimat untuk menolak suatu pendapat yang diberikan oleh orang lain Biasanya diawali dengan kata maaf atau mohon izin Nah sekarang dengarkan ustada membaca cerita di halaman 86 Pos ronda Untuk menjaga keamanan lingkungan akan diadakan ronda malam bergiluran Warga pun mengumpulkan dana untuk membangun pos ronda Bapak-bapak mari kita berkotong royong membangun pos ronda pada hari minggu besok Kejap pak RT Maaf pak saya tidak bisa ikut Karena akan dinas keluar kota Jawab mak D Tidak apa-apa pak Kalau memang berhalangan kata pak RT Saya akan ikut membantu Jawab ayah Nina Nah esok harinya warga berkotong royong membangun pos ronda Nah pada teks di atas terdapat kalimat penolakan Coba sebutkan kalimat penolakan apa yang dimaksud Ya benar Maaf pak saya tidak bisa ikut karena akan dinas keluar kota Nah diingat lagi Kata awalnya yaitu maaf Ayo berkarya Disini kalian akan membuat bal karya dari bahan alam Contohnya yaitu dari daun dan bunga Biji-bijian, pasir, ranting, serta kulit kerang Untuk membuat bal karya dari bahan alam Diperlukan alat-alat seperti Kertas gambar, pensil, gunting, cutter, dan lim Bagaimana caranya Kita buat sekisah terlebih dahulu Gunakan pensil untuk membuat sekisahnya Lanjutkan menghias gambar dengan menggunakan bahan alam tersebut Nah kita akan berhitung Kita akan berhitung dengan menggunakan kubus satuan dan cara bersusun Contoh soal Ada 248 butir biji kacang hijau Dan 175 biji kedelai Berapa jumlah dan selisih banyak biji-bijian tersebut? Kalian juga dapat menentukan jumlah dan selisihnya dengan cara bersusun Susun bilangan yang akan dijumlahkan atau dikurangkan ke bawah Sesuai dengan nilai tempatnya Nah sebagai contoh Kalian perhatikan halaman 88 8 tambah 5 Sama dengan 13 Tulis 3 Simpan 1 puluhan Sekarang kita jumlahkan puluhannya 1 ditambah 4 ditambah 7 Sama dengan 12 Tulis 2 Simpan 1 puluhan Kita jumlahkan ratusannya 1 ditambah 2 ditambah 1 Sama dengan 4 Jadi jumlahnya 423 Kemudian Kita hitung selisihnya 248 Dikurangi 175 Berapa hasilnya? Kita kurangkan satuannya dulu 8 dikurangi 5 Sama dengan 3 Kemudian kita kurangkan puluhannya 4 dikurangi 7 Tidak bisa Pinjam 1 ratusan Jadinya 14 Dikurangi 7 Sama dengan 7 Sisa 1 ratusan 1 dikurangi 1 Sama dengan 0 0 tidak ditulis Jadi 248 Ditambah 175 Tadi hasilnya 423 Dan 248 Dikurangi 175 Sama dengan 73 Jumlah biji kacang hijau Dan biji kacang kedelai Adalah 423 Selisih banyaknya Biji kacang hijau Dan kacang kedelai Adalah 73 Putir Sekian Pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih